Bukh semangat! Si! Ma! Ya! Si! Namaku Nancy Kaka, pengajar muda tangan pengharapan. Bagiku, pendidikan itu seperti cahaya yang dapat menerangi kegelapan. Sebelumnya, aku mengajar di kampung Mambor dan kampung Yaur. Aku berada di kampung Yaur selama lima bulan. Di sana, aku mendapatkan banyak cerita dengan anak-anak dan masyarakat di kampung. Salah satunya, ketika aku bersama anak-anak pergi ke hutan untuk mencari buah yang lagi musim saat itu, yaitu buah Matoa. Matoa adalah pohon yang berbuah sekali setahun. Sehingga pada saat musimnya, orang-orang sangat antusias untuk mencari buah tersebut. Di sela-sela pencarian buah, aku menyempatkan diri untuk mengajar matematika, yaitu soal penjumlahan dan pengurangan untuk anak-anak, dengan mengaplikasikannya menggunakan buah Matoa yang kami makan. Mereka sangat antusias. Tujuanku bukan cuma untuk jalan-jalan, tapi sambil belajar dengan hal sederhana menggunakan buah Matoa. Bulan kelima, ternyata aku harus dipindah tugaskan ke kampung Mambor. Sejujurnya, aku merasa sangat sedih, karena kebersamaan yang telah kami bangun bersama anak-anak sudah sangat dekat. Tidak hanya aku yang sedih, anak-anak dan masyarakat pun sangat merasa kehilanganku. Mereka membuat acara perpisahan untukku dengan persiapan yang luar biasa, dari orang tua, pemuda, dan anak-anak. Mereka menyibukkan diri untuk menyiapkan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Aku merasa sangat dicintai dengan tulus oleh mereka. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagiku. Saat aku harus berangkat ke tempat yang baru, mereka beramai-ramai mengantarku ke perahu dan melepasku dengan pelukan sambil menitikan air mata. Dan sekali lagi, aku bersyukur untuk kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan untukku. Akhirnya, aku pun tiba di kampung Mambor, yang menjadi tempat tugasku yang baru. Ketika sampai di Mambor, kami disambut oleh masyarakat dan anak-anak. Dan saat sampai di sini, kami disuguhkan dengan pesona alamnya yang luar biasa indah. Dan ternyata, kampung ini merupakan kampung wisata. Wah, aku sangat-sangat bersyukur untuk kesempatan yang baru ini. Selama satu bulan berada di sini, aku diingatkan untuk tidak terlena dengan setiap kesempatan yang ada. Melainkan, aku harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membantu anak-anak di kampung ini agar mereka bisa membaca dan menulis dengan benar. Agar kelak, mereka bisa mengelola wisata kampung ini dan menjadi kampung yang membanggakan. Tapi ternyata, tinggal di kampung Mambor tidak berlangsung lama. Hanya empat bulan. Aku dan rekanku harus segera pindah karena ada masalah. Kini, aku ditugaskan di Evel Sina Panyaur. Dan aku bersyukur sekali lagi, masih bisa diberikan kesempatan mengajar anak-anak pedalaman. Aku berharap selama berada di sini, aku dapat terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak di sini. Sehingga, mereka dapat terus percaya akan adanya masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program feeding bagi anak-anak yang ada di Napan Yaur, Nabire, Papua. Helping people live a better life.